Intro Assalamualaikum teman-teman pendidik di seluruh Indonesia Kembali lagi bersama Miss Ulfa Nah teman-teman minggu ini kita pasti disibukkan dengan pengisian rapor Untuk persiapan pembagian rapor di akhir minggu ini bukan? Nah kebetulan kali ini Miss Ulfa akan membagikan tata cara pengisian narasi rapor Oh iya buat teman-teman yang baru pertama kali ke channelnya Miss Ulfa Jangan lupa tombol subscribe-nya Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Jangan lupa tombol like-nya dan di-share video ini Supaya teman-teman lain dapat info dari video yang Miss Ulfa buat ini Oke Nah sebelum memulai membuat narasi rapor Teman-teman tentunya harus sudah mengobservasi anak-anak didik kita Dengan berbagai teknik penilaian Misalnya seperti portfolio Kemudian checklist Terus juga ada rating Apa skala rating Kemudian juga ada unjuk kerja Dan lain sebagainya Nah kemudian teman-teman buat dulu kompilasi datanya Berdasarkan teknik penilaian tersebut Setelah data dikompilasi atau direkap Barulah teman-teman mudah untuk membuat narasi rapornya Dalam melakukan penilaian Terutama pada saat membuat checklist Ataupun rating skill Ataupun teknik penilaian lain Ada 4 kategori penilaian ya teman-teman Pasti teman-teman sudah tahu kan Yang pertama itu adalah belum muncul Yang kedua mulai berkembang Yang ketiga ada berkembang Dan yang keempat ada menguasai Yang dua terakhir ini bisa BSB atau BSH ya Tergantung teknik penilaian yang maksudnya Kata-kata yang sering digunakan di sekolah teman-teman Nah setelah kita recap semuanya Kita tinggal membuat narasi rapornya Yuk ikutin tata cara yang baik Untuk pengisian narasi rapor Nah dalam pengisian rapor Ada hal-hal yang harus diperhatikan Supaya rapor kita menjadi baik Dan tersampaikan pesan yang akan kita sampaikan kepada orang tua Yang pertama narasi yang harus disampaikan Yaitu berdasarkan observasi yang kita lakukan Jadi observasinya harus bersifat objektif Tidak boleh subjektif ya teman-teman Maksud dari objektif adalah Sesuai dengan fakta yang ada Dan tidak terpengaruh oleh penilaian pribadi kita Hal yang kedua adalah Pendidik harus memberikan informasi yang seimbang Maksudnya seimbang adalah Kita tidak boleh berfokus hanya kelebihan Atau kekurangannya saja Jadi kita memberikan dua-dua informasi tersebut Yang ketiga adalah Pendidik harus menggunakan bahasa yang positif Dan yang keempat Pendidik harus menghindari kata-kata yang melabel anak Nomor tiga dan nomor empat ini saling berkaitan ya teman-teman Karena misalnya ada seorang anak yang tidak mau disuruh maju ke depan Jadi itu anak kan berarti kita tidak mungkin menulis di rapornya Misalnya namanya Rina ya Rina tidak mau disuruh oleh ibu guru Jadi tidak mungkin menulis seperti itu Apa yang membuat anak tersebut tidak mau? Apakah pemalu? Nah kata-kata pemalu juga tidak dianjurkan untuk ditulis di rapor Karena pemalu itu adalah kata-kata melabel anak Sama seperti anak yang cengeng, pemarah Jadi itu sangat dihindari ya teman-teman Jadi bagaimana caranya? Kita ganti dengan bahasa yang lebih positif Misalnya kata-kata pemalu kita ganti dengan rasa percaya diri Jadi ditulis misalnya Rasa percaya diri Rina perlu ditingkatkan lagi Diharapkan motivasi dari orang tua agar Rina menjadi anak yang percaya diri Seperti itu ya bunda Dan yang terakhir Yang kelima Pastikan para pendidik menggunakan kalimat sederhana Yang mudah dipahami oleh orang tua Jadi orang tua lebih mudah paham Apa kelebihan dan kekurangan dari anandanya Nah teman-teman cukup sekian ya Sharing dari Miss Ulva tentang bagaimana tata cara penulisan rapot yang baik Sampai jumpa lagi di tips-tips dan video-video paut yang lainnya Sampai jumpa